Al-Rahman, al-lamal Qur'an Kalau dosa riba lebih berat daripada 36 kali berzina, enakkan pelacur dong. Bisa berzina terus. La hawla wa la quwata illa bila. Subhanallah, saya tadi bilang la hawla wa la quwata illa bila. Ternyata pernahnya juga menulis itu, subhanallah la hawla wa la quwata illa bila. Nasihat saya dijadikan bahan olok-olok dan candaan begitu sulitnya memberikan pengertian dan pemahaman seperti ini Ustaz. Jika seseorang sudah berada pada zona nyaman dengan posisi abad dan gaji, bagaimana menyikapinya Ustaz? Tugas kita hanya menasihati. Ma'alaika illa balak. Tugas kita hanya menyampaikan. Masalah dia mau terima, dia tidak terima, itu enggak usah kita campur sampai ke sana. Karena kita tidak bisa lagi. Tugas kita mengingatkan. Nabi Nuh alaihissalam terus mengingatkan anaknya. Sampai sudah naik air, sudah kena tergenang kakinya, anaknya kan'an, sudah terkena air. Dia ajak oleh ayahnya, ayo selamatkan dirimu anakku. Ini azab Allah. Enggak, saya akan selamat ke gunung. Tetap ngotot, sudah jelas depan mata. Sampai tenggelam akhirnya. Sampai tenggelam. Jadi, Nabi Nuh alaihissalam sempat sedih. Lalu Allah sementara dia mengatakan, ya Allah anak saya. Kata Allah dia bukan anakmu lagi. Karena dia melakukan perbuatan atas pilihan dia sendiri. Enggak boleh, itu kufur. Allah mengatakan, saya khawatir, saya tidak ingin, hai Nuh, kamu menjadi orang yang jahil. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, Nabi Nuh alaihissalam kena takutnya sama Allah ditegur. Saya tidak ingin kau termasuk orang yang jahil, tidak berani mengangkat kepalanya ke langit selama 40 tahun. Kena takutnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, yang kita ambil pelajaran adalah, bagaimana memang orang kalau ngotot dengan perbuatannya, ya sudah lah. Mau diapain, kita mau paksa apa. Nabi Nuh istri dan anaknya. Nabi Nuh istrinya. Asia suaminya, Fir'aun. Sudah dinasihatin, gak mau gimana kira-kira. Bisa buat apa. Saya sering ceramah setiap hari, banyak kerabat saya yang belum faham sunnah. Banyak. Ada diantara kerabat saya, saya nasihatin. Kalau saya datang, iya-iya, tapi nanti di belakang berbuat lain lagi. Terus saya mau buat apa kira-kira? Saya mau ngawasin 24 jam? Tugas saya menyampaikan. Kalau dia pintar, dia ambil ilmu itu. Tanpa melihat saya. Karena ini wahyu yang disampaikan, bukan perkataan saya pribadi. Seperti itulah memahaminya. Jadi, insya Allah anda sudah dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan. Karena sudah niat mendakwai, dan jangan kecewa. Ingat, niat dakwa karena Allah, bukan karena orangnya. Jadi, kalau dia masih menolak, kita masih mau mendakwai, kita harus yakin Allah memberikan pahala lagi. Jadi, gak usah jenuh.